Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Seperti biasa bertemu dengan saya Tridasa Primita dalam Headline News Harian Poskota edisi Minggu 5 Desember 2021 Intro Kita awali dengan berita yang pertama Banjir Rob yang melanda pesisir Jakarta Utara mengakibatkan seratusan orang terpaksa mengungsi Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Rob yang melanda sejak Kamis memaksa seratusan orang dari 12 kakak Kelurahan Ancol Pada mangan Jakarta Utara terpaksa mengungsi ke tempat aman Pasalnya kedalaman air bisa mencapai 1,5 meter Ketua RW 8 Syaiful mengatakan banjir Rob yang menerjang kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya Banjir Rob yang merendam wilayah pesisir Jakarta Utara itu diduga terjadi Akibat adanya tanggul penahan yang jebol di sisi pantai Meralih ke berita kriminal Polda Banten menggerebek praktik esek-esek berkedok pantipijat di Citra Raya Tangerang Dari penggerebekan tersebut polisi mengamankan beberapa terapis Yaitu sepasang suami istri, pantipijat dan juga karyawan Selain itu juga disita kondom bekas pakai, sprey dan juga handuk Kapitumas Polda Banten AKBP Sintosilitonga mengatakan Penggerebekan kali ini berdasarkan informasi masyarakat Yang menyebutkan ada tempat prostitusi berkedok pantipijat di kawasan Citra Raya ke Bupatan Tangerang Dari hasil penyelidikan TKP, pihaknya menemukan beberapa terapis dan juga tamu yang melakukan perbuatan asusila Selanjutnya masih dari serial mengintip sidang cerai di pengadilan agama Kali ini pemirsa pos kota punya kisah lika-liku pengacara Yang menangani perkara pasutri di pengadilan agama Bogor Di balik fenomena perceraian suami istri yang terjadi Ada campur tangan para pengacara atau juga lawyer Salah seorang pengacara muda, Andi, mengaku jika timnya Banyak menangani perkara pasutri hingga pendampingan di persidangan Rata-rata yang datang mengadu dan meminta perlindungan hukum di dominasi kaum hawa Dengan usia yang masih terbilang muda Dari sejumlah aduan yang ditangannya, faktor ekonomi menjadi penyebab utama tuntutan perceraian yang datang dari pihak istri Sisanya yakni gara-gara pihak ketiga Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian pos kota Edisi minggu 5 Desember 2021 Tentunya masih banyak lagi informasi menarik lainnya Di antaranya rubrikasi khas pos kota Yakni kuliner, pelesir, komunitas, dan juga otomotif Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi sosial hanya di www.poskota.co.id Saya dirasa berimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir tekan Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!